Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tiga oknum pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan RI ditetapkan sebagai tersangka dugaan penghutan liar Uji KIR di Bengkulu. Ketiga oknum PNS berinisial WH, HA, dan FR merupakan oknum pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan RI yang bertugas di kantor unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas tiga Kementerian Perhubungan Padang Ulak Tanding Bengkulu Di Reskrim Sus Polda Bengkulu, Kombes Pol Iwayan Riko Setiawan menjelaskan bahwa ketiga tersangka diamankan karena terjaring operasi tangkap tangan atau OTT saat sedang melakukan pungli uji kelayakan KIR. Modus ketiganya yakni dengan melakukan pemeriksaan tonase muatan kendaraan truk-truk besar. Jika kendaraan tersebut kelebihan tonase, maka para tersangka akan mengancam menilang kendaraan tersebut. Kita masalahkan operasi tangkap tangan. Ini bermula dari banyaknya aduan berkaitan dengan adanya pungutan liar di UPPB Jemata Timbal. Tadi yang ditanyakan tadi itu, ini semua adalah PNS, ada lagi satu adalah penyelidik, 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 penyelidik. Saat ini ketiga tersangka sudah diamankan dan ditahan di sel tahanan Polda Bengkulu, guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Terima kasih telah menonton!